Hai guys welcome back to my youtube channel jadi hari ini aku nge-vlog lagi ini bukannya gimana oh ditarik malu banget gue iya koleksinya di dalam kaca nggak boleh foto boleh oke terima kasih oke jadi ini and the first time aku lagi di museum Gedung Juang Bekasi Ambon Selatan nah sekarang aku lagi nge-vlog disini tuh banyak banget museum-museum sejarah itu museum terdekat dari rumah aku guys ini tulang belulang tapi katanya tadi yang ada di kaca tuh nggak boleh di foto atau nggak boleh ke record gitu nggak tahu kenapa tapi mungkin privacy jadi kalau kalian penasaran di sini boleh langsung hampir aja masuknya gratis masuknya gratis tulip di museum Gedung Juang Soalnya lagi lihat-lihat sebenarnya aku pengen ngasih lihat kamera belakang cuman aku takut ngelanggar peraturan jadi aku baca-bacain aja pada tulang bernyatang ya Allah kalian baca ininya aja ya tapi nggak boleh rekod yang lainnya tuh ada bahan dua terus habis itu ini ada belium persegi ukuran pendek Oh begitu terus ini ada berabah situs ini keren-keren lanjut wow it's gonna be amazing sekali bes banget oh my god kalian bisa lihat tuh wow oh my god keren banget disini tuh kayak bikin report kesini ya disini tempatnya adem banget sumpah kalian jangan takut kepanasan kalau kesini udah gitu masuknya juga gratis tuh best banget ah 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 senjanya tuh sama adek aku tapi adek aku lagi keliling-liling sendiri jadi kita sekarang nge-vlog aja ini tuh kayak ada aku nggak tahu ini bangunan apa lihat tuh ya kan pokoknya kayak gini tuh kayak gitu deh nih kita nge-vlog dadakan aja sih sebenernya aku kesini karena penasaran aku orang Bekasi orang Tambun Selatan tapi kayak 19 tahun gue enggak sih enggak sih enggak sih gue udah lama banget di Tambun tapi gue baru pertama kali masuk ke museum gedung juang ini itu ada kertas dulu ya itu kayak ada kayak meja belajar gitu enggak sih ini kayak kertas jambung dulu atau gimana gue nggak tahu ini kayak gini enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih enggak banget banget pengetahuan di sini tuh ya kan ini boleh di record atau boleh ternah gambar gitu lah ya karena dia kita nggak ada di dalam kaca enggak boleh tuh di dalam kaca gitu oke lanjut kita masuk Wow sebuah makaram ke Batavio Oh my God Oh my God cantik sekali orangnya tuh Wow misalnya Bekasi eh kalau kayak gitu cermin ya Bekasi abad ke-8 hingga abad ke-16 Oh my God tuh ini kamera kemudian selanjutnya aku santai banget ya karena emang rumah kita juga dekat dari sini oke di depan aku ini ada ada apa pasun dan bubat ya ada benda-benda di dalam kaca cuman aku nggak berani nge-record karena peraturannya tadi tuh yang di dalam kaca nggak boleh ke-record atau nggak boleh di foto gitu pada masa kerajaan Galuh kedinginan bumeraja istibanya dibubat Oh mahapati Gajah Mada diperintahkan oleh Ibu Suri Majapahit Wow keren icak banget nih disini teh sumpah bagus banget buat foto-foto itu cakep banget itu kayak Instagram ibu banget warah Oh ini aku udah masuk ke ruangan berikutnya ini tuh apa bentar selamat datang di Wow keren banget keren banget kalau misalkan diinjak di tengah-tengah ini ntar kalian ada di depan situ tuh kayak gitu keren banget para Oh ini kamera gitu loh di tengah-tengah coba ya aku mau incak tengah ini keren banget keren banget keren banget ya lanjut Oh my god Oh my god hubungan politik dan dagang kerajaan Sunda dengan Portugis sumpah ini kalian yang suka banget sejarah wajib banget kesini apalagi kan orang Bekasi orang Tambun tuh kayak kesini aja nggak ada ruginya selain keren kalian gratis kalian dapat banyak ilmu loh perjanjian Wow dengan Sunda Kelapa tuh karena pasti tahu kan mata pelajaran ini my god keren banget Oh di sini ada lantai duanya lihat tuh kita bisa naik lantai dua oke sekarang aku mau naik mau lihat katanya di lantai duanya udah tapi we never know more kita coba kita naik ke tangganya dulu Oh ini tuh cuman itu nya doang ya kayak balkon balkonnya gitu Wow oh enggak deh ada lagi guys tuh Masya Allah lihat ya kan Oh my god nah itu aku udah di lantai duanya tuh kayak ada lorong ya kan jadi kayak luar dari tangga sini terus kalian kayak ada lorong gini terus di sini kalian ada kaca dan kalian bisa lihat di luar lagi ngapain nih kebetulan hari ini tuh lagi kayak ada yang mau olah rata gitu ibu-ibunya gitu ya kan aku harus nge-record di sini ini adalah vlog aku first time kalian ke gedung juang padahal orang bukasih yang kampung jadi kita lanjutkan vlog aja yuk apa disitu kosong Oh jadi cuman lorong biasa doang gitu ternyata di sini ada lantai duanya dan kalian bisa lihat ya tuh di situ tuh parkiran parkirannya tuh luas banget di sini jadi kalian selain masuknya gratis parkirannya juga kayak murah kalian cuma dua riba atau tiga ribu kalian bayar dan ga rugi terus enaknya enaknya ya ini gua sekarang nge-review aja di sebelah museum atau sebelah museum gedung juangnya persis di sini nih 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 tuh ya yang gua tunjuk ini ini tuh cafe ini tuh cafe jadi kalau misalkan malem tuh rame banget apalagi sekarang malem minggu ya gua nge-vlog ini hari Sabtu malem minggu itu pasti rame banget karena ada live musik sumpah gua tuh kayak pernah ke sini dan emang rame banget gua gua kalau ke kafe ini pernah tapi nggak pernah masuk ke museumnya dan ini first time gitu ya kan enak banget kan selain bisa tahu sejarah kan bisa nongs nongs gitu Wow ternyata di latai dua ada ruangan juga bagus banget lihat tuh apa ini kapal kapal kompek ni funfair kapal guys nih tuh kapal ya kan kayak bagus banget kayak gua tertarik banget sama tulisan di ujung pitch ini atau di ujung gambar ini tuh ya bacanya adalah Bekasi dibawah kekuasaan VOC kayak sumpah gua baru tau banget kayak sejarah gua apakah minim sekali gitu setau gua tau yang sepengetahuan gua selama ini tuh cuman Jakarta doang dan sekitarnya yang kena hmm kekuasaan VOC ternyata Bekasi juga kena oh my god ini pengetahuan baru ini tuh ada ruangan lagi ya tuh ya kan Bekasi dibawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda wow ternyata oke karena kita udah kesorean dan emang mau tutup juga jadi kita langsung pulang atau mau keluar dari sini tutupnya jam berapa mas kita tutup jam 4 bukanya jam bukanya jam 7 pagi oh bukanya jam 9 pagi makasih oh gelap sekali turun tangga makasih mas oh kesini lihat ternyata dari lantai 2 dari lantai 2 dari lantai 2 kita bisa turun langsung ke lantai 1 jadi kita gak perlu keluar lagi buat turun tangganya gitu sebaik gua harus kesini lagi sih kayaknya kayak kurang puas ternyata gua cuma sebentar banget kita di dalam itu cuma 15 menit sini keluar wow lihat gemes sekali wow oh my god kita lihat oke deh karena udah mau selesai udah mau tutup jadi kita pulang oke kita udah keluar karena udah jam 4 dan dia udah close buka dari jam 9 pagi tutupnya tuh jam 4 sore ini lihat kalian bisa lihat penampakan depannya ya kan terus ini wilayah depannya tuh oh my god luas banget parah kayaknya gua harus kesini lagi deh tapi gak apa-apa ini kayak vlog singkatnya gue ke gedung juang makasih tambun selatan kalo kalian mau kesini kesini aja gak apa-apa apalagi yang rumahnya deket ya tuh yang tadi kita lihat dari atas tuh ya kan disini nama kafe itu my coffee o oke deh segini aja video vlog singkat aku di museum bekasi gedung juang so kalo kalian suka videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum dadah